kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba unlock kedua aplikasi dia aplikasi resolution changer atau aplikasi pixel atau intinya aplikasi perubah resolusi disini saya akan unlock menggunakan aplikasi LADB seperti itu teman-teman ya mungkin oke di sini ada yang penasaran nih disini saya menggunakan Poco X3 NFC ya oke nah disini kita akan coba unlock teman-teman dan pertama disini kita harus koneksikan terlebih dahulu di bagian kabel dan juga aplikasi LADB nya sebelum kita nanti memasukkan script Oke yang pertama disini kita masuk dulu ke bagian setting kemudian ke bagian setelan tambahan kemudian ke opsi pengembang dan kita fokus di debugging USB ini kita aktifkan teman-teman seperti itu dan perlu diketahui disini ya ada beberapa juga video terkait bagaimana cara mengkoneksikan LADB dengan debugging merekabel jadi kita harus menggunakan akun Mi yang pertama ya jadi teman-teman kalau di HP Xiaomi pastikan sudah login di akun Mi kemudian kalau bisa menggunakan kartu atau sim card yang sudah mati kalau ada ya ataupun teman-teman kalau tidak ada ya menggunakan sim card yang di sedang dipakai saja seperti itu teman-teman eh nah itu yang perlu di garis bawah ya Nah jadi harus ada Mi account dan juga kartu sim card Oke nah selanjutnya disini kita aktifkan untuk debugging USB keamanannya nah yang ini teman-teman ini wajib kita aktifkan ya seperti ini kita tunggu sampai prosesnya disetujui lah seperti itu teman-teman Nah ini enggak saya skip-skip ya biar teman-teman nanti jelas gitu kan untuk tutorialnya Oke kita tunggu allowing nah disini sudah aktif seperti ini tanpa kendala ya teman-teman Oke nah ini dia untuk debugging USB setelan keamanannya kemudian disini kita fokus di debugging merekabel dan perlu diketahui juga debugging merekabel ini adalah fitur yang ada di Android 11 kalau teman-teman masih menggunakan Android 10 di bagi merekabel ini gak bakalan ketemu teman-teman seperti itu ya jadi ini dikhususkan hanya untuk smartphone yang sudah di Android 11 Oke jelas ya Nah kemudian kita langsung saja disini aktifkan izinkan ya itu kemudian kita klik lagi di bagian merekabelnya Nah kalau misalkan disini ada dipasangkan perangkat ya seperti ini nah ini kan ada kode nanti kode ini yang kita masukkan teman-teman tetapi di sini kalau misalkan ada perangkat yang terpasang ini kita oke dulu Nah kalau misalkan disini ada perangkat yang terpasang sebaiknya teman-teman yang ada disini dikeluarkan terlebih dahulu ya misalkan ada host ya dan blablabla Nah itu harus dikeluarkan terlebih dahulu atau dihapus dari sini biar nanti enggak bentrok tampilannya Oke ini biarkan dulu seperti ini kita langsung saja disini buka aplikasi LADB nya Nah aplikasi LADB pas waktu kita install itu jangan diapa-apain dulu ya teman-teman biarkan saja seperti itu kemudian kita langsung saja disini klik LADB nya Nah biarkan seperti ini ya untuk LADB nya disini saya menggunakan versi LADB nya itu di versi 1.3.1 teman-teman di Poco X3 NFC Oke kemudian disini kita ubah menjadi split screen seperti ini kemudian kita buka yang ini ya Nah seperti ini teman-teman kemudian disini kita masukkan atau pasangkan ya kode pemasangan Oke disini ada 127657 itu untuk kode pemasangan WiFi nya dan untuk port nya disini 4827 ya ini untuk port ya Oke 40 827 827 827 kemudian untuk firing kode nya disini Hai 127657 Hai 127657 Hai tuh sorry Nah kita cek lagi 12 ya 127657 4827 4827 4827 Oke selanjutnya disini langsung saja tinggal klik OK kita tunggu nah ini langsung ada ya langsung terkoneksi nah seperti ini ini ditandai dengan seperti ini proses debugner kabel terhubung Nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja kita masukkan scriptnya nah ini tadi saya coba-coba dulu nih ya teman-teman ya maaf banget nih ya jadi saya skip ternyata jadi disini saya tadi ada error nah ini dia teman-teman ada unknown comment katanya ya jadi ada comment yang tidak diketahui disini ada yang salah dimana gitu yang salahnya ternyata teman-teman salahnya itu disini kita coba copy paste ya ini saya sudah copy paste scriptnya kita tempel nah seperti ini jadi disini kalau misalkan kita kurang teliti ya kurang teliti misal seperti ini kita coba PM ya disini oke ini contoh saja ini kan sudah tuh PM grand kita coba enter ya coba enter nah ini ada tulisan unknown comment nah ini 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 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan contoh disini ternyata ada yang salah di bagian sini teman-teman ini kurang e nih secure ya ini kurang e nah hati-hati nih saya salah klik berarti saya salah kasih script ya di sini jadi teman-teman diperhatikan tuh yang manusia kan enggak jauh dari salah ya lupa gitu kan nah jadi teman-teman harus diperhatikan disini jadi secure nah ini kemudian kita coba balik lagi ke depan ya balik lagi ke depan sini oke nah ini dari PM kita hapus oke dan sekarang disini kita coba enter nah ini juga masih salah ternyata Oke sepertinya ini harus diketik ya nggak boleh copy paste seperti ini nih ini enggak tambahkan dulu seperti ini ya ini eh ya kemudian ini kita coba diketik ulang saja ya oke sudah ya kita coba di sini enter sebentar ini nggak fokus ya teman-teman nah tuh kita coba enter nah ini berhasil seperti itu jadi teman-teman di sini kita harus diketikan jadi kalau misalkan nanti ada gagal ya ada gagal ketika copy paste seperti itu ini harus ditulis secara manual nah jangan terpaku dari copy paste ternyata script ini perlu kita ketik ulang di LADB nya oke ini yang resolution changer ya aplikasi resolution changer dan disini kita langsung saja sekalian aktifkan untuk aplikasi pixelnya nih teman-teman ya nah ini ada beberapa tadi yang salah seperti itu jadi ini perlu kita ketikkan secara manual oke lanjut di sini ada aplikasi apa script untuk yang pixel ya nah ini script yang pixel saya juga sudah buat kita buat HTML saja seperti ini ya Oke kita coba copy pastikan saja dulu nah ini kita salin kemudian masuk lagi ke LADB ya ke LADB kita masuk lagi di sini kita pastikan nah ini pasti gagal ya ini pasti gagal karena ini yang kedeteksinya alamat web seperti itu pasti scriptnya gagal padahal ini sudah benar teman-teman nah ini secure ya setting coba kita enter di sini ya coba enter 321 nah ini ada tulisan seperti ini padahal ini scriptnya udah benar ini scriptnya udah benar nih teman-teman nah jadi kita harus coba ketikan secara manual ya kita contoh seperti ini nah ini tips yang mungkin kalau misalkan teman-teman masih gagal ya seperti itu kita coba sini kita masukkan ke scriptnya nah selanjutnya di sini kita langsung saja eh enter ya ini sudah eh sip untuk scriptnya oke sekarang kita langsung aja enter kita coba lihat 321 nah ini nggak error jadi tipsnya harus secara manual teman-teman untuk memasukkan scriptnya seperti itu tapi pada saat saya coba di LAD set edit itu copy paste benar ya Oke mungkin di sini karena XML tadi ya Nah mungkin karena XML seperti ini jenis eh scriptnya saya buat nah ini kan kedeteksinya alamat web tuh yang biru-biru ini jadi jadi error ketika kita coba masukkan di sini di LADB kan nanti saya mungkin akan share juga nih informasinya di kolom deskripsi ataupun nanti di yang menit bertanya kokoh yang saya masih error ya coba untuk dimasukkan di LADB nya itu harus secara manual diketikan scriptnya Oke sekarang kita langsung aja ini keluar saja teman-teman ini kita keluar 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 nah disini kita langsung aja coba masuk ke aplikasi resolution change nah ini sudah bisa dan sudah tidak ada tulisan seperti itu teman-teman ya oke kemudian kita coba di aplikasi pixel sini custom kita coba di sini ya 1600 ini kali 720 kemudian DPI nya 350 oke sudah kita apply Oh jadi perlu di restart tetap ya si aplikasi ini nggak bakalan bekerja kalau tidak di restart smartphone nya nah barusan ada tulisan itu teman-teman jadi wajib di restart ya jadi coba saja 1600 gini ya otomatis kemudian disini kita DPI nya 350 nih kita lihat ada tulisan ya nah jadi perlu di restart dan coba lagi oke itu ya jadi tinggal di restart saja smartphone nya nanti kita bisa pakai pakai seperti itu sama halnya dengan resolution changer ini kita tidak bisa gunakan kalau belum di restart smartphone nya ya contoh nih apply nah ini nggak bisa jadi perlu di restart terlebih dahulu teman-teman si HP nya oke itu saja mungkin ya di Poco X3 NFC mungkin ada beberapa hal disini yang perlu diperhatikan tadi pada saat memasukkan script di LADB itu harus apa namanya di manual ketikan manual oke itu saja mungkin teman-teman lihat di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh